Oke, jadi sekarang kita belajar di Think for the Peace. Coba dibuka modul 4, modul 4, halaman 4.1. Halaman 4.1. Nah, sebenarnya apa sih gis itu? Jadi gis itu artinya gis itu adalah ini. Jadi kalau misalnya kita itu membaca sebuah kalimat tanjang atau paragraf, gitu ya. Terus kita itu diminta untuk mencari intisari dari apa yang kita baca. Jadi, gak hanya dalam bentuk paragraf, namun juga dalam bentuk grafik atau bagaimana. Jadi kayak misalnya kita baca cerita, baca cerita tentang Cinderella, gitu ya. Nah, tapi nanti ada pertanyaan, cerita ini tentang apa? What is this story about? Nah, itu yang menandakan bahwa kita itu sedang melakukan pencarian gis, pencarian inti dari sebuah cerita atau sebuah kalimat tanjang. Jadi contohnya itu berita nasional, deskripsi produk perusahaan, cerita novel, dan naik turun sahabat perusahaan. Terus, tujuan yang diharapkan setelah belajar mengenai gis itu adalah Mbak-mbak ini dapat mengidentifikasi intisari dari suatu belajaran. Terus, yang pertama, terus yang kedua, menarik kesimpulan yang tepat tentang isi suatu belajaran. Lalu yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dari suatu belajaran. Terus, yang keempat, mencocokkan deskripsi verbal dengan informasi manfaatnya seperti grafik, ilustrasi, diagram, cat, dan sebagainya. Sekarang, saya minta tolong coba ikutkan halaman 4.3. Di halaman 4.3 itu, kita lihat ada hari, halaman, ya, artisipi satu halaman 4.3. Jadi, yang kita pelajari sekarang itu adalah tentang kita mencari pekerjaan suatu beberapa orang dari apa yang, dari kalimat, dari beberapa kalimat yang disampaikan ke kita. Jadi, yang pertama, seperti yang di ekorritin satu hal. She speaks for language, she works very long hours, but she doesn't work everyday. She likes people and travel, and she travels a lot in her world. Nah, ini, apa namanya, kuncinya itu kan dia dibilang, dia adalah air hostess. Air hostess itu pramu bari, gitu ya. Nah, tapi dari mana kita bisa tahu bahwa dia itu pramu bari? Dan gimana kita bisa tahu kalau aktivitas satu yang B, itu adalah penyanyi malam. Jadi, kalimatnya. Kita lihat yang A. Dia itu kenapa kok dia air hostess? Pramu bari itu, disitu kan ditulis, she speaks for languages. Jadi, dia bisa bicara 4 bahasa. Dia bekerja dengan waktu yang sangat lama, tapi dia tidak bekerja tiap hari. Dia menyukai orang, dan dia juga menyukai jalan-jalan. Dan dia berjalan-jalan sangat banyak di pekerjaan itu. Jadi, pekerjaan yang berjalan-jalan, dan dia juga menempat bahasa. Itu penggunaan-pengguna adalah air hostess. Atau rambu bari. Nah, kalau kencing sendiri, kita tidak lihat di situ. Kalau di situ itu, dia langsung work in an office. Berarti dia bukan sekretaris, dia bukan bisnis. Terus, dia bangun saat malam. Jadi, orang yang bangun saat malam. Berarti dia bekerja saat selama hari. Terus, dia menyukai orang-orang. Tapi, dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa berbicara apa pun. Terus, bahasanya dia sendiri. Misalnya, dia ngomong bahasa Inggris, gitu ya. Berarti, dia cuma bisa berbicara. Menurut saya, dia cuma berbicara Indonesia. Berarti, dia bisa berbicara apa. Cuma berbicara Indonesia doang. Terus, dia menyukai pekerjaannya. Nah, ini kemungkinan besar dalam naik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung interupsi di chatting saja, tidak apa-apa ya. Sudah? Yang baru, tidak ada ya. Yang baru datang, kita masuk ke Reading 4GIS. Halaman 4.5. Kita lanjut ya. Halaman 4.5. Activity 2. Nah, di activity 2 ini, kita belajar tentang karakteristik seorang. Di situ ada teks. Judy Parker is 22. She is a medical student. Judy is intelligent and character ready. With a good sense of humor. She is a nice woman. Her boyfriend's name is somewhat same. Sam is 27. She works in a fam and as a fam manager. He is good looking, but he is not a very nice man. He didn't want to spend fam very much. Dan loves money. He wants to put whiskey, bubble, and drink woman. He wants to put him in a fam. He wants to put him in a fam. He wants to put him in a fam. Hai tapi kalau misalnya enggak jelas langsung langsung kasih pertanyaan aja ya saya mau jadi saya nih tadi ngomong apa gitu ya jadi ada pertanyaan di halaman 4.5 disuruh ada pertanyaan kalau misalnya kita lihat apakah mereka karena disitu disini ada 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 keterangan ini ada yang perempuan ini nice woman si judi tapi sedangkan Sam itu he is not a very nice man apakah mereka working ya karena apa ya yang perempuan she is a medical student jadi dia lagi sekolah sedangkan sistemnya ini asistennya sekolah gitu ya semuanya bekerja tapi sejujurnya itu masih sekolah berarti mereka mereka itu different dan seperti yang disini itu kan saya kasih warna merah dan ada warna biru itu perbedaannya jadi ketika mbak-mbak itu belajar tentang bagaimana mau membaca sebuah teks yang disitu tuh ada karakter karakteristik seseorang itu harus benar-benar dilihat itu kalimat untuk siapa kalimat untuk si judi atau kalimat untuk sen itu harus benar-benar dipilah gitu ya untuk aktiviti dua ini ada pertanyaan nggak ada oke lanjut ke aktiviti tiga di bawahnya aktiviti dua ada ya ada yang murat serat cinta surat cinta darling judi well here i am in brazil it's very warm here and she is nice for swimming the woman here are very beautiful and very very friendly but i miss you judi please come and stay with me in brazil can you take the journey 25 from London to live on April 14th i'll meet you at airport on my love time itu pertanyaannya sam ask jujitsu jawabannya kom kenapa kok kom karena disitu di tulisannya please come and stay with me in brazil kenapa mula meet him at the airport padahal disitu ada tulisannya i'll meet you at airport ya kan atau misalnya swim padahal disitu ada tulisannya i'll meet you tapi yang dibilangkan apa yang saya inginkan dari judi jadi ketika di petangkan as judi2 ketika as itu kan pertanyaan atau atau permintaan gitu kan ketika seseorang meminta ada kalimat yang ada please oke jadi kok segini kedengaran jelas nggak cukup jelas nggak atau saya kurang keras mungkin supaya apa namanya bisa menurunkan oke yaudah maaf soalnya disini orang-orangnya lagi lihat TV Taiwan lagi kacau sekarang ada aku ada demo kemarin saya lihat di TV ada demo mahasiswa jadi orang-orangnya lagi kacau di TV oke emm lanjut ya ke aktiviti 4 di halaman 4.6 dia ada gambar-gambar cowok-cowok ganteng tapi sudah berumur jadi saya nggak terlalu tertarik di sini kita akan belajar tentang people characteristics of pictures itu ada lima gambar gitu ya anggap aja itu gambar yang di aktiviti 4 jadi disitu kan ada aktiviti 4 ini kan ada ada enam paragraf ya ada enam paragraf tapi nggak saya tulis semua nah kebanyakan ya dari paragraf itu coba bapak baca dari paragraf itu mana yang mendeskriptikan tentang salah satu orang yang ada di gambar ini itu kan ada lima ya mana mana yang mendeskriptikan orang yang ada di gambar ini itu kan ada kalau yang saya baca dari dari aktiviti 4 itu kan kata kuncinya nah itu ada di good looking grey hair swimmer utilitarian clothes muscular look like a man who could make a trouble a man who look after his money not quite a gentleman might be rich but not 15 years old single but divorced and have a teenager kids nah kira-kira orang yang kayak gini tuh gimana dia tuh cakep tapi dia rambutnya putih nah dia itu perenang terus dia kalau pakai baju utilitarian clothes utilitarian clothes itu baju yang kayak eksekutif-eksekutif gitu bajunya eksekutif terus muscular dia punya otot dia punya otot dia itu seperti orang yang bisa membuat masalah jadi kadang-kadang ada cowok ya kalau misalnya kita ketemu cowok ada cowok itu yang gentleman gitu dari wajahnya tuh kelihatan kayak gentleman terus keren gitu kan tapi dia juga cowok yang lemah bermulai kayak tigit-tigit kayak agak cewek gitu kayak awoi kayak gitu kan tapi dia juga cowok itu yang kalau dari wajahnya itu kelihatan kalau cowok ini tuh bisa membuat masalah gitu dan dia itu dia selalu memikirkan tentang uang tidak terlalu gentleman dia mungkin saya tapi sebenarnya enggak terus dia punya dia berumur 50 tahun tinggal tapi bercerai dan punya seorang anak remaja yang baru remaja kira-kira yang mana kira-kira yang mana nomor 1,2,3,4,5 kita lihat di situ itu kan kalau misalnya yang gambar pertama itu kan rambutnya panjang tidak salah itu dia nggak good looking gitu kan nomor 2 bener nomor 2 kah kan bisa dilihat gray hair itu nomor 2 rambutnya coklat nomor 3 nomor 3 nomor 3 itu rambutnya coklat hitam yang nomor 4, nomor 5 itu kan rambutnya putih ya rambutnya putih misalnya salah satunya itu seperti seseorang yang bisa membuatnya salah jadi jawabannya nomor 4 karena kalau nomor 5 itu dia nggak pakai baju utilitarian coach jadi baju utilitarian coach seperti yang saya bilang tadi dia kan bajunya ini dia pakai pakai kayak eksekutif gitu kan sedangkan kalau yang nomor 5 ini kan nggak walaupun eksekutif juga mungkin pakai baju ini tapi ini adalah businessmen gitu orang yang menggunakan jazz oke lanjut tuh activity 5 activity 5 disitu Mbak Mbak akan belajar tentang aktivitas seseorang jadi setelah kan ada ada apa namanya ada paragraf itu kan in her platform the runner was getting a little in action di hal 84.7 nah disitu ada ada dua pertanyaan when she was stuck behind a bus apa yang dia lakukan terus she told her holiday will be bla 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 this year nah dari mana kita bisa tahu jawaban dia itu ternyata calm she was calm ketika dia stuck behind the bus nah terus dimana kita bisa tahu bahwa jawabannya itu adalah different kita lihat di paragraf ke paragraf pertama paragraf pertama pertama di kalimat kedua eh kalimat ketiga sorry kalimat ketiga bukan ada kalimat but for the last 15 miles she had been stuck behind a bus ya kan ini kan ada tulisan and she had been stuck behind a bus that was driving very slow in the middle of the road and it's impossible to get terus tulisannya dia bilang ke dirinya sendiri calm down Mary she said to help us you've got plenty of time calm down Mary jadi dari sini aja kita bisa tahu bahwa dia itu sebenarnya calm gitu ya jadi dia itu patient sabar calm down gitu nah dari mana kita bisa tahu bahwa dia itu different dia merasa bahwa liburan itu different kita lihat dari sini she had a feeling about the year coba lihat di halau eh di halau sorry di paragraf eh sorry paragraf kedua di kalimat terakhir she had a feeling about this year so this year was going to be special somehow she just knew jadi di sini kan ada tulisannya special going to be special nah orang gini kok misalnya dia itu merasa bahwa liburan itu special yang tahun ini gitu berarti tahun-tahun sebelumnya kan gak special kan karena dia merasa bahwa tahun-tahun sebelumnya itu gak special berarti tahun ini adalah berbeza gitu jadi eh ketika membaca sesuatu yang dilihat itu gak cuma kalimatnya seperti ini ada tulisannya calm down Mary gitu kan tapi juga dilihat dari makna yang terkirap dari kalimat itu jadi misalnya ini tadi this year was going to be special berarti kan berarti kan dia merasa bahwa itu different gitu kan nah itu kan gak gak ada tulisannya different itu gak ada tulisannya kecuali kalau misalnya nanti ada ada pertanyaan yang disitu ada jawaban special gitu bisa jadi jawabannya special tapi kalau disitu tidak ada jawaban special kalau jadi intinya Mbak 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 harus melihat makna yang tersirat dari kalimat itu gitu ya ada pertanyaan sampai sini oke gak ada ya saya lanjut ke activity 6 nah activity 6 ini tentang main idea sebuah main idea sebuah main idea sebuah nah disini tuh lihat di halaman 4.7 yang bawah itu kan activity 6 disitu kan tentang tentang apa sih gitu nah disitu dipilih pilihannya di halaman 4.8 kita dipilihannya the text tells us about what jadi ada how owners get their food and how owners die tapi kita tahu jawabannya itu how owners get their food dari mana gitu nah Mbak Mbak bisa lihat pinto misalnya Mbak ingat saya minggu lalu kita membahas tentang bagaimana membaca cepat ya kan bagaimana membaca cepat dan mencari isi eh mencari makna dari paragraf itu secara cepat itu kan dengan membaca paragraf pertama paragraf pertama lalu paragraf eh kalimat kalimat seterusnya dari paragraf pertama dan setiap kalimat pertama dari paragraf yang lain gitu ya nah disini itu bisa diterapkan jadi itu di paragraf pertama itu kan ada si owners of the coast of California have an unusual method of getting food they drive to the floor of the sea to find shell which they make gitu ya bla 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 terus coba ikuti kalimat terakhir kalimat terakhir kalimat terakhir dan he has no trouble getting at the meat in the shell jadi disitu kan jelas ada tulisannya getting food ya kan itu yang digang jadi dia punya an unusual method of getting food tapi disini ada they drive nah hal yang perlu dilakukan lagi adalah melihat kalimat pertama di tiap paragraf dan kalimat terakhir di paragraf yang terakhir dan di paragraf yang terakhir itu tulisannya dan he has no trouble getting at the meat in the shell jadi dia mendapatkan daging di dalam cangkang perangnya itu tadi gitu ya berarti intinya kan yaitu call owners get their food bukan dia menyelam bukan bagaimana dia menyelam tapi bagaimana dia mendapatkan makanan gitu ya jadi yang seperti yang saya bilang minggu lalu getting food sorry main idea sebuah paragraf itu dipercayaan membaca kalimat pertama dari paragraf pertama dan dan setiap kalimat pertama di paragraf selanjutnya dan kalimat terakhir di paragraf terakhir gitu ya oke ada pertanyaan? oke terus saya lanjut ke activity 7 di activity 7 itu kan kita belajar tentang text line idea tapi perbedaannya ini tentang sesuatu yang mungkin agak alimatnya agak susah ya alimatnya agak susah dibuat tapi gak apa-apa kita belajar nah disitu ini kan ada dua the text is about guy money in USA terus ada yang kedua the text tells us blah 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 word itu jawaban yang ada di buku ya saya sekarang gak saya sekarang gak akan tanya jawabannya enggak ini jawabannya apa ya jawabannya apa untuk minggu ini saya gak akan jadi saya kasih tahu jawabannya apa tapi saya akan menjelaskan dari mana jawaban itu didapatkan jadi ketika nanti mbak-mbak belajar untuk mencari jawaban itu ada di mana itu lebih mudah daripada dari mana saya kasih tahu ini jawabannya yang mana ya gitu ya terus jadi itu pakaian yang pertama the text is about guy money in where in where gitu ya terus disini ee jawabannya adalah USA oh dari mana di USA padahal di kalimat pertama itu ada tulisnya Afrika ya kan most of the words guy money come from Afrika but there is one place in the United States where they are found ya kan di United States disini terus apakah bisa ini dijadikan jawaban hanya dengan melihat dari sini saja gak bisa sekarang lihat di kalimat selanjutnya it is near Morfreesboro, Arkansas akan tetap ada di mana di Amerika bukan di Afrika terus habis itu ada lagi ada yang ada yang itu ada yang ada yang ambiku gitu kan ada yang jadi ada yang itu kayak misalnya how diamonds were found itu yang di ABC yang di geraian kedua itu kan ada how where how dan where terus ada lagi how diamonds were found jadi bagaimana diamond itu sebebentuk gitu nah kenapa kalau disini itu where karena disini lebih banyak menyebutkan tentang lokasi jadi lokasi di mana ee diamond itu ditunjukkan gitu ya itulah kenapa disini jawabannya adalah where seperti yang saya bilang tadi ketika membaca sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu banget harus yang dilihat tidak cuma tidak cuma kalimat-kalimat inti gitu ya tapi dilihat maknanya yang secara terpihirat gitu oke kita lanjut ke SCT 8 di SCT 8 itu tentang cerita tentang sebuah cerita jadi ada seorang anak bernama Annie Oakley P.B. Annie Oakley Moses tapi disini panggilannya Anne Oakley gitu ya nah pertanyaannya Annie Oakley was bla 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 dan the best title for this selection is bla 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 jadi disini ada dua hal yang akan dibajari ya yang pertama tentang bagaimana membaca sebuah cerita dan yang kedua bagaimana memberi cerita itu sebuah judul gitu nah disitu coba dilihat di kalimat terakhir paragraf pertama kalimat terakhir paragraf pertama karena her father was dead and the family was poor and hungry disitu ada yang the family was poor nah ketika mbak lihat pertanyaannya kan any of three was a from poor family b food and shooting c divided by marksmen The half this this Kenapa kok nggak jawaban yang lain gitu ya. Nah, di sini kan ada tulisan yang The family was told. Jadi ya, from our family. Tapi, di sini kan ada tulisannya. Lebih dari satu pilihan. Ini nggak saya tulis di sini, tapi jelas ada tulisannya lebih dari satu pilihan. Jadi, kira-kira jawabannya apa? Put at shooting, divided by a marksman, atau employed at a hotel. Kira-kira. Jadi, dia itu good at shooting. Jadi yang B, jawabannya yang B. Good at shooting. Dia bagus, dia memanak. Kenapa nggak? Divided by a marksman. Jawabannya adalah ini. Anyone want. Dia menang. One fireman. Divided itu dikalahkan. Dikalahkan gitu ya. Jadi, anyone want. Dia itu menang. Menang fireman. Dia itu menang. Menang fireman. Jadi, dia itu belum bisa manas. Tapi karena dia menang sekali, karena dia menang sekali, dia merasa bahwa dia itu bisa menjadi world famous sharpshooter. Jadi, pemanas terbaik di dunia, atau paling-paling terkenal di dunia. Jadi, itu kayak gitu. Itu ya. Saya lanjut ya, ke activity 9. Nah, di activity 9 ini, ada, disitu kan ada gini, ada banyak pertanyaan. Nomor 1 sampai 5. Nah, ini pembahas tentang apa? Tentang semut. Ini halaman 4.9 paling bawah sama 4.10. Pertanyaannya ada di halaman 4.10. Nah, disitu ada pertanyaan. The ends that come to our picnic are? Jawabannya adalah doing their job. Dari mana? Coba mbak-mbak lihat di paragraf pertama di kalimat kedua. Paragraf pertama kalimat kedua. They are not trying to make half of themselves, but aren't only doing the housekeeping job they were made for. Housekeeping job. Berarti, mereka itu, the ends that come to our picnic are doing their job. Gitu ya. Terus, the selection says that the job of these ends is to Disitu kalimat selanjutnya. They are natural clean-up crew. Jadi, mereka itu sepuluh kru gitu ya. Sepuluh kumpulan sekelompok. Mereka itu berdugas untuk membersihkan secara alami. Jadi, mereka itu membersihkan membersihkan, apa namanya, rumput. Line up the grass. Gitu ya. Terus, maka yang ketiga. As soon as an ant finds an injury insect, it blablabla. Let others end snow. Dari mana? Kita lihat di kalimat, di paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat pertama. One of the ends scouting in the grass, fancy train of an injured beetle. In some mysterious way, the news crash. Jadi, jadi, entah kenapa, ketika ada satu, satu semut yang dia itu mencari beetle, beetle itu kayak serangga gitu ya. Serangga. Cari serangga yang berluka. Terus ketemu. Tapi, dari sebuah cara yang misterius itu, berita itu tersebar kemana-mana. Padahal cuma satu yang menemukan. Nah, berarti kan, as soon as, seketika, apapunnya, sepaling amat setelah satu ekor sumut itu tadi, menemukan infek, atau serangga yang terluka, dia itu, memberitahu yang lain. Jadi, memberitahu teman-teman yang lain, cuma caranya misterius. Jadi, jawabannya adalah, it lasts other ants from. Then, more ants learn about the beetle, it lasts from other ants. Terus, pertanyaan terakhir, the ants clear the grass by carrying away everything but the shell. Ini, dari mana? Gitu ya, dari mana? When the battle is dead, the ants carry it away to the underground who rose. the efficient ants leave nothing in the grass but the empty shell. Jadi, di sini juga ada tulisannya, leave nothing in the grass but the empty shell. Mereka mengangkat, jadi mereka mengangkat serangga yang mati itu tadi. Jadi, ketika, ketika serangganya itu terluka, itu mereka biarin sampai mati. Jadi, terus, habis itu, mereka bawa, mereka, mereka bawa ke bawah tanah, terus, mereka tidak meninggalkan sesuatu apapun di rumput, kecuali kerangkanya aja. Gitu ya, kecuali kerangkanya aja. Oke, Mbak Nining, jangan khawatir, ini saya rekam, nanti saya upload di Youtube. Gitu ya. Oke, terus, nah, sekarang saya minta tolong Mbak-Mbak buat mengerjakan formatif test 1. Formatif test 1. Itu, dikerjakan sekarang aja, nanti langsung kita bahas. Gitu ya, langsung kita bahas, langsung dijawab. Karena kan, bisa jadi ada yang belum baca, jadi dibaca dulu aja. Saya kasih waktu, 5 menit. 5 menit ya, dikira-kira aja jawabannya, nanti kita bahas. Ini saya mute dulu suara saya, biar gak terlalu berbicu. 5 menit ya, 5 menit ya. 5 menit ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 butuh butuh biaya yang banyak biaya hidupnya itu tinggi terus macet dan lain sebagainya itu malah menguras energi dan menguras uang daripada kalau misalnya tinggal di kota lain karena saya gak pernah mau kalau misalnya tinggal di Jakarta saya pernah tinggal tinggal 3 bulan dan cukup saya gak mau lagi gitu itu cuma sekadar cerita aja oke jadi kita lanjut ke activity 5 di halaman 4.15 ya halaman 4.15 itu pertanyaannya ada di halaman 4.16 the class is about what tentang air pollution Mexico City air pollution kenapa kok Mexico City air pollution kenapa kok gak air pollution aja atau kenapa kok gak halver atau gak halver factors house air pollution atau gak itu karena disitu yang mereka bahas the problem is air pollution memang air pollution tapi disitu ada tanaman lanjutannya Mexico City has very bad air jadi yang dibahas adalah Mexico City air pollution bukan air pollution aja tapi Mexico City air pollution jadi polusi polusi udaranya Mexico City gitu ya kita lanjut ke activity 6 disitu ada ada satu paragraf tentang apa kita lihat di kalimat pertama seperti sebelum-sebelumnya ketika membaca sebuah paragraf lihat kalimat pertama dari paragraf itu dulu jadi yang dilihat ketika ada pertanyaan text just asks about what jadi yang dibaca pertama adalah kalimat pertama dari paragraf itu dulu on American television there are many ads about the past of soul dari sipoja sudah kita tahu bahwa kalimat itu meneskripsi itu dari sabun jadi itu namanya iklan sabun iklan sabun di Amerika dibandingkan jawaban yang lain karena kalau misalnya mbak-mbak lanjutin bacanya dibacanya itu dilanjutin itu yang dibahas cuma iklan iklan sabun doang jadi yang lain gak dibahas gitu ya terus activity 7 di activity 7 itu ada paragraf juga tapi paragraf ini tentang why Americans like TV new dan ini yang dibaca gak kalimat pertama aja tapi hampir di semua kalimat ada jawabannya seperti yang saya bilang sebelumnya ketika membaca sebuah paragraf jangan hanya dilihat artinya tapi dilihat makna yang tersirat dari paragraf itu jadi misalnya ini they like to find out what is happening in the world they believe it's easier than reading the newspaper many people think television makes the news sing more well they also think the news in television is more interesting jadi kenapa sih orang Amerika itu suka suka berita TV karena ya ini tadi jawabannya ada di paragraf itu semuanya itu merupakan jawaban misalnya dibaca dan melihat makna yang tersirat dari kalimat itu ada pertanyaan dulu dari sini sip pinter-pinter semua terus lanjut ke activity activity laman nah activity lapan itu what is the text what about itu kan ada ada jawabannya ada tiga the two kinds of television stations in the USA terus public TV stations dan television stations in the USA nah kenapa kok saya bilang disini the two kinds of television stations karena disitu dia menjelaskan tentang buah TV dua jenis dua jenis TV yang ada di Amerika jadi dari kalimat in the United States karena pertama ya in the United States there are two kinds of television stations one kind is commercial terus beberapa kalimat selanjutnya ada jawabannya karena television station is public terus dilanjutin sama penjelasan tentang jenis televisi public gitu ya jadi jelas sudah jelas banget bahwa mereka ini membahas tentang two kinds of television stations in the USA jadi ada karena dia di kalimat pertama aja udah jelas two kinds of television stations gitu saya kira untuk textman idea ini udah cukup jelas gitu ya tapi ini yang terakhir yang terakhir saya yakin mbak-mbak tau kenapa kok jawabannya adalah redwood trees in California karena sebelum-sebelumnya saya udah jelasin gitu kan bagaimana menjawab tentang textman idea nah disini ada kalimat kedua itu kan ada textman idea textman idea disitu dia juga membahas tentang redwood itu sendiri gitu ya jadi dia membahas tentang redwood trees yang dimana di California di kalimat pertama maaf ini disini gak saya sebut ya jadi ada di kalimat pertama itu ada redwood trees California gitu ya dari reading reading for this 2 sini ada pertanyaan gak? kalau gak ada saya lanjut ke reading for the gist 3 oke sit nah reading for the gist 3 ini kita akan membahas tentang judul sebuah text judul sebuah text yang agak sulit ketika membuat judul itu adalah judul itu pertama yang harus diingat ya judul itu harus spesifik dan harus sesuai dengan apa yang dimaksud di kalimat itu gitu yang ada di text itu gitu jadi gak sembarangan kalau misalnya bikin judul di paragraf pertama activity 1 atau di sorry di cerita pertama activity 1 disitu tentang gunung merapi judulnya best article of this slide hand slide hand itu kayak paragraf ini ya atau cerita ini itu adalah earth volcano kenapa? karena dia mention tentang beberapa volcano di bumi seperti yang ada di south amerika disitu coba lihat di activity 1 paragraf 2 paragraf 2 oh iya mbak gak apa-apa nanti itu apa namanya ini nanti ini gak saya rakam nanti bisa lihat di youtube yang sebelumnya ya di di ikutin aja ya kita di halaman 4.21 di halaman 4.21 activity 1 disitu kenapa kalau kenapa kok judulnya earth volcano karena disitu dia mention beberapa volcano beberapa gunung merapi yang ada di bumi seperti south amerika western part of usa pacific ocean sama hawai island itu teman-teman mbak dihati paragraf kedua dan paragraf ketiga dia kan menyebutkan menyebutkan banyak lokasi kan jadi dia membahas tentang earth volcano oke kita lanjut ke activity 2 oke activity 2 ini judul yang paling baik adalah the next time through thick and thin ini ketika saya mencoba untuk mencari dari mana sih ini kok why why is thick and thin ini saya cukup kesulitan gitu karena disitu tapi sulit tapi masih mungkin ya masih mungkin dicari bukan sulit tapi impossible karena sulit belum tentu impossible disini ada tulisan it has been getting smaller and smaller for hundreds of years jadi kenapa kok necktie itu bisa necktie itu ini ya dasi dasi tapi yang di leher yang nempel itu loh yang biasanya dipakai orang buat testa tapi di film-film sih soalnya saya gak pernah ikut testa tapi saya gak tau tapi necktie nya itu yang nempel di leher bukan dasi panjang yang buat orang bisnismen itu bukan tapi yang buat di pastap kenapa kok dia itu dari tahun ke tahun dia semakin kecil-kecil gitu nah itu tuh ada penjelasannya disini jadi ya kayak dasi kupu-kupu tapi bentuknya bukan kupu-kupu kayak gimana itu tahun 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 bapakku tahun bapakku tahun kapan tahun 60-an kayaknya 60-an 70-an gitu model-model kayak gitu nah oke terus kita lanjut ke activity 3 nah disitu ada pertanyaan the best title for this election is jawabannya adalah the antar 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 actually a desert antar is all ice all year around disini actually a desert all ice around dan disitu dia memang bahas antar apika gitu ya itu all ice desert dikongsi desert jadi digabung ini semua digabung jadi the antar pika ice desert terus activity 4 nah activity 4 ini kenapa kok best title nya adalah beginning of horse power karena disitu jelas ditulis di paragraf pertama kalimat pertama the word horse power was first used 200 years ago dan selanjutnya dia membahas tentang awal mulanya horse power jadi awal mulanya kalimat horse power itu dari mana dia membahas tentang itu oke dari sini teman-teman ada pertanyaan gak modul 4 ada pertanyaan gak jelas ya oke ini saya mau tanya ini mau dilanjutin ke modul selanjutnya atau enggak ya oke saya buka dulu ya saya upload dulu file-nya supaya bisa lihat tgt semuanya ada pertanyaan ya ada orang sebelah saya lagi ngobrol Saya gak kenal Maaf ya Gak jadi bingung mau ngomongnya sama mereka Saya gak bisa ngomong Soalnya Iya Oke lanjut ya Coba buka modul 5 Reading for details information Kita akan bahas tentang Bagaimana Membaca Sebuah kalimat Sebuah paragraf Atau sebuah jenita kumpulan paragraf Tapi yang dibaca adalah Informasinya secara detil Nah Coba mbak-mbak lihat Kiti-kiti satu Yang ada The Hope No Snake Halaman 5.3 Itu ada kalimat Ada paragraf ini Itu saya ketik ulang Dan itu juga ada beberapa pertanyaan The Hope No Snake Jadi disitu Bisa lihat Bisa lihat Kalimat saya semuanya ya Kalimat saya semuanya Disitu ada Pertanyaan pertama The Hope No Snake Jawabannya adalah T Harmless Tahu dari mana dia harmless Ketika mbak-mbak membaca Disini ada He is just a harmless Dia bukan Deadly potions Dia bukan Dia bukan Dangerous Karena Bisa ada tulisannya Some people think That lie Is deadly Potions Tapi itu cuma Beberapa orang Pemikiran Actually Sebenarnya He is just a harmless Fellow Harmless Kepayangan kedua He is called the puff adder Because he Disini ada The puff adder Ya kan Gets his name From being a terrific lover Nah Terrific lover itu kayak gimana Ada selanjutnya He will swell up Nah jawabannya adalah Swell up Up He is And strive viciously To frighten you away Swell up itu kayak Menggulung Menggulung badannya Menggulung badannya Terus He is itu kayak Mular itu kan Kalau Suara itu kan Gets Gitu kan Itu he is He is itu kayak gitu Strict viciously Jadi kayak yang Tiba-tiba dia gini Tangan Eh tangan Kepalanya itu Tiba-tiba Kayak mau matuk Tapi sebenarnya Dia gak mau matuk Dia cuma Tingin Apa Tiring you away Terus Nomor Pertanyaan nomor Tiga He does his tricks In order to Protect himself Kenapa? Coba lihat disini Tiring you away Dia tuh gak berusaha Untuk membunuh Tapi dia tuh Mencoba untuk Menakut-nakuti Untuk 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 menprotek dirinya Jadi tulisan Protect himself Itu gak ada disini Protect himself Kan gak ada Tapi dilihat Dari maksud Dari paragraf ini Dilihat dari maksud Dari paragraf ini Terus Kalimat 24 Apat Jawabannya adalah jelas ya pertanyaan kelima di paragraf akhir one quite mine he the aero I'll turning over and he won't rush while he's trying to turn him up ready one right mind you act dead even when you I'm sorry have to turn belly up if you if you turn him over if you turn him over jadi jawabannya adalah change karena disini dijelas tulisannya turn him over and he will trust about while he's trying to turn himself belly up at him gitu ya oke lanjut kita lihat di activity 2 di activity 2 itu juga ada kayak gitu nah pertanyaan nomor 1 the men in the story were jawabannya adalah exploring a river dari mana kita tahu bahwa disitu ada exploring a river disitu kan ada tusannya jadi there goes down a jungle river ya jadi mereka sebenarnya emm cuma ingin exploring sungai aja jadi pengen exploring jadi exploring a river terus pertanyaan kedua the iguasa river is located in disini ada tulisannya it was the iguasa it was the iguasa which now marks now marks the boundary between Brazil and Argentina jadi tempatnya itu ada di Brazil antara Brazil dan Argentina terus terus kita lihat lagi the first sign of the waterfall was apa jawabannya apa ada yang tahu jawabannya nggak ada di tulisannya yang saya warnain itu cuma penunjuk bahwa itu adalah jawabannya 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 adalah a strange noise jadi kita lihat disini a strange rumble in the distance rumble itu kayak suara pernah denger kan suara air terjun itu kan kayak gimana ya nggak sendiri wuuu kayak gitu modelnya jadi kayak rumble kayak suara air terjun jadi kayak suara air terjun tapi kalau dari kejauhan itu kayak aneh gitu loh suaranya kayak gemuruh kayak gemuruh tapi gemuruhnya bukan kayak gemuruh geledek gitu mau mau hujan gitu nggak lagi kayak air gitu ya jatuh gitu ya terus the man will find by the noise because they didn't know what it was jadi mereka nggak tahu itu suara apa sih gitu karena mereka nggak bilang bahwa itu adalah sebuah air terjun jadi itu ada tulisannya it blew powder and they went on puzzle and afraid oh iya mbak Mbak Winayu silahkan nanti dilihat youtube ya jadi puzzle and afraid they rounded up jadi puzzle and afraid silahkan terlihat bahwa mereka tuh ketakutan gitu tapi mereka nggak tahu mereka nggak tahu apa itu karena mereka sekarang nggak usah yang mereka tuh tahu kalau disini tuh ada interview mereka nggak akan takut gitu ya terus pertanyaan nomor lima what kabahasa the fakta the human discomfort was the greatest waterfall that had ever been seen by white man jadi jawabannya adalah C antik wosu itu nama nama namanya nama air terjunya jadi kalau misalnya ada kalimat-kalimat aneh gitu ya oke terus kan ada tulisannya iguasu tuh the fault of iguasu ini the fault of iguasu itu nama jadi ketika kita itu mengarah kepada suatu nama terkadang menggunakan istilah kayak gini the fault of iguasu fault itu air terjun air terjun iguasu gitu oke nah dari sebenernya sebenernya dari sini saya cuma saya cuma bikin slide tentang detail information itu sampai sini karena hampir semua yang ada di buku aktivitinya itu yang mengarah kepada detail information jadi saya saya cuma menjelaskan tentang ini aja insyaallah teman-teman belum mengerti ada pertanyaan nggak dari sini enggak ya oh iya mbak silahkan nah oke terus hmm kita kan udah belajar dua modul dua modul nah saya kira nanti untuk apa namanya untuk modul selanjutnya ya untuk modul selanjutnya kita bisa bahas minggu depan sekarang saya ingin menjelaskan ketika membaca sebuah cerita gitu ya membaca sebuah cerita kosa katanya itu kalau simple memang mudah tapi kalau kosa katanya sulit itu memang susah tapi saya punya trik jadi gini saya punya trik kalau misalnya baca sesuatu itu sambil dibayangin sambil dibayangin jadi misalnya tentang ini ya tentang activity 2 ini awal mulanya saya agak kesusahan membaca karena kalimatnya disini kalimat pernah baca National Geographic gak National Geographic majalah National Geographic itu majalah tentang petualang terus banyak foto-foto bagus gitu ya itu saya saya gak pernah beli karena mahal itu saya pinjem temen atau saya beli yang bekas kalau di Taiwan sini ada toko buku bekas toko buku bekas itu kalau misalnya beli beli yang beli yang beneran apa sih beli yang asli beli yang bukan bukan bekas beli yang baru itu harganya bisa nyampe berapa dolar hongkong kalau disini tuh 400 kalau disana kalau disana kalau 1600 1500 dolar hongkong 1600 dolar eh gak nyampe sih ya pokoknya segituan sih segituan paling ya 1000 dolar hongkong nah itu kan mahal banget saya kalau beli yang murah yang bekas itu harganya cuma 10 dolar henti 10 dolar Taiwan itu kalau disana paling cuma 2 dolar 2 dolar hongkong nah kalimatnya disini tuh kayak kayak di ha? langgu langgu apaan? jadi disini kayak ada jadi kalimatnya yang di activity 2 ini itu tuh kayak kayak kalimat seperti itu jadi pertama saya tuh bingung bacanya bacanya tuh pertama saya bingung nah gimana sih caranya biar kalimat biar itu tuh gak menjadi suatu kebingungan gitu apa yang kita baca itu kita kita bayangin jadi in 1542 gitu oh berarti tahun 1542 pada saat itu kondisinya kayak gimana ya berarti kondisinya orang-orang saat itu tuh orang-orang yang suka berpetualang gitu kan nah terus itu ada sekelompok sekelompok soldier gitu sekelompok tentara yang mereka tuh melewati sungai gitu kan itu tuh saya bayangin di otak saya jadi tuh kayak saya tuh kayak kayak saya tuh sedang berada dalam cerita itu karena kalau pandainya gak gak saya buat seperti itu itu akan menjadi susah untuk saya mengerti gitu kan jadi itu trik yang biasanya saya terapkan jadi itu mungkin bisa diterapkan buat bangga sekalian gitu ya nah karena saya punya tugas untuk dikerjakan untuk tugas yang kali ini sebentar saya buka dulu file-nya kelihatan semua ya ini ada 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 satu bacaan tentang meteor Bamba cukup jawab jawabannya aja nanti saya kasih kok saya kasih saya zoom ya yang ini di grup mungkin Bamba akan berpikir bahwa kalimatnya susah tapi sebenernya enggak jadi kalau seperti yang saya bilang tadi bayangkan Bamba ada di dalam cerita itu terus coba coba pertanyaannya yang ini cukup dijawab ABC ini aja ya teman aja cukup ini ada saya ada banyak ada beberapa pertanyaan cukup dijawab ABC ini aja disini ada mam ya ada enam pertanyaan jawab ABC ini aja terus dikirim pertanyaan gitu ya sampai sini ada pertanyaan gak Bamba? kalau misalnya gak ada pertanyaan kita bisa apa namanya kita bisa sudahin dikirim email ya dikirim email dikirim email ke saya pokoknya gini tiap tiap saya kasih tugas tiap saya kasih tugas Mbak 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 bisa kirim ke saya kapan aja tapi maksimal satu minggu sebelum Mbak Mbak ujian karena kondisinya gini ketika Mbak Mbak ujian saya harus menyetorkan nilai tugas dan nilai semuanya itu ke Jakarta kalau seandainya setelah satu minggu sebelum ujian itu Mbak kirim ke saya dan saya sudah kirim ke Jakarta saya gak bisa ngapa-ngapain saya gak bisa benerin nilainya saya gak bisa ubah nilainya tapi kalau seandainya Mbak Mbak itu masih ngirim ke saya minggu sebelum Mbak ujian dan saya belum ngirim ke Jakarta saya masih bisa ngubah nilai Mbak dan saya masih bisa masukin nilainya Mbak Mbak gitu ya karena saya khawatir saya khawatir nanti kejadiannya ada kayak di Util Iwan jadi di Util Iwan ada yang tutorial yang sudah ngirim nilai ke Jakarta dia baru ngirim tugas dan tutorial gak bisa ngapa-ngapain karena nilainya sudah dikirim ke Jakarta ya gitu ya iya tugasnya dikirim ke email saya karena saya kalau misalnya dikirim lewat chatting di Facebook saya agak susah buat koreksi tapi kalau lewat email saya lebih gampang koreksinya biar saya tahu yang sudah saya cek yang mana yang belum yang belum yang mana gitu ya jadi lebih baik di email kalau di chat di Facebook gak apa-apa tapi untuk pertanyaan lain aja gitu ya oke gak ada pertanyaan gak ada oke ya sudah saya sudahi dulu pertemuan kali ini terima kasih banyak saya mohon maaf kalau misalnya tidak salah nanti insya Allah videonya ini saya akut di Youtube untuk yang pertemuan minggu kemarin mungkin saya buatkan Youtube-nya lagi karena videonya rusak dan gak bisa di upload jadi susah nanti kalau saya buat belajar jadi saya upload lagi nanti Youtube-nya gitu ya iya nanti tugasnya dikirim ke email saya gitu ya terima kasih semua sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum bye-bye salam-salam maaf salam-salam maaf salam maaf terima kasih Terima kasih.